Pada tahun yang kita persoalkan hari ini adalah kebijakan politik negara yang memperlakukan rakyatnya secara tidak adil. Rakyat di sebagian wilayah mendapatkan perlakuan istimewa. Rakyat di sebagian wilayah mendapatkan fasilitas dan kekayaan yang luar biasa. Rakyat di sebagian wilayah mendapatkan kehatian pembangunan yang sangat khusus. Tapi saya juga harus memberikan kesaksian dihadapan kita dan saudara-saudara. Sekalipun kaki saya tidak pernah meninjakan kaki di tanah Papua. Tapi karena Papua adalah bagian dari film saya. Penindahkan jelas. Tunggu hingga hari ini masih dirasakan oleh pemerintah Pusat. Menyebut tinggal hari ini pemerintah Pusat. Saya akan menjelaskan pemerintah Jakarta. Kalau kalian tidak ingin menjadikan Papua dan rakyatnya sebagai wilayah dan anak kandung dari Indonesia. Lalu apalagi sikap yang ingin kalian pertahankan terhadap wilayah dan rakyat Papua. Kalau kalian masih menindah dan memperlakukan rakyat Papua sebagai anak kiri. Lalu apalagi yang harus kalian perlahankan dari Papua. Sehingga saya katakan waktu itu. Bebaskan Papua dari kemiskinan. Singkirkan Papua dari penindahan. Dan perlakukan Papua sebagai rakyat yang sama. Yang hidup dengan rakyat lain yang ada di tanah air yang bernama Republik Indonesia. Karena jika negara tidak mampu memperlakukan itu. Apa alasan kita juga untuk menolak keinginan rakyat Papua. Untuk membebaskan diri. Itu pernyataan saya dalam satu diskusi dengan teman-teman yang saat itu dihadiri oleh pemerintah jalan. Aneh memang. Di satu sisi tidak ingin rakyat Papua berdekat. Di satu sisi tidak ingin wilayah Papua lepas dari NKSI. Lalu apakah perlakuan negara semacam ini. Yang harus dipelihara dan dirawat kepada rakyat dari wilayah Papua. Menurut saya tidak. Saya merasakan saudara-saudara sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Neksi. Saya banyak membaca sesuatu. Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa dari layar Papua. Kemudian saya membandingkan dengan kehidupan di mana saya dilahirkan. Di tanah Jawa. Saya berhubung dengan masyarakat di lingkungan saya. Sangat berbeda. Jangankan dengan masyarakat di kawasan Jawa dan Barat Indonesia. Saya datang ke daerah Sulawas-Sundara. Membandingkan kehidupan Sulawas-Sundara dengan Papua masih juga sangat berbeda. Padahal masih satu kawasan timur di dunia. Ini pekayaan. Sudahlah. Kita serukan hari ini kepada pemerintah Jakarta. Jangan kalian gunakan kekuasaan. Jangan kalian gunakan militer. Jangan kalian gunakan aparat keamanan untuk menindak dan mengintimidasi rakyat Papua. Itu sejarah mata lalu yang tidak boleh dilakukan lagi hari ini. Sudahlah. Negara itu, pemerintah ini telah berlanjur menjuang kekayaan orang Papua yang pernah dinikmati oleh rakyat Papua. Yang kekayaan itu kemudian hanya dinikmati oleh perusahaan asing yang bernama Plipop. Yang sekecil apapun tidak pernah dinikmati oleh rakyat Papua. Sudahlah. Kalau Indonesia masih menginginkan Papua menjadi wilayahnya, kalau pemerintah Jakarta ingin menganggap rakyat Papua adalah saudara kandungnya, maka menurut saya sebenarnya, pemerintah tidak ada jalan lain. Tidak perlu ke depan, tidak perlu ke belakang, tidak perlu ke samping, kanan, dan kiri. Pemerintah turun ke Papua dan dengarkan apa yang menjadi seinginan rakyat Papua, dan itu yang benar-benar menjuangkan. Saudara-saudara capek, perjuangkan. Sama. Kami juga merasakan itu. Bedanya adalah kami hanya merasakan capek. Saudara-saudara yang mengalami laku bagaimana penindasan. Berapa orang yang harus terbunuh, dan itu adalah saudara-saudara dari kita semua. Berapa orang yang harus mati hanya untuk memperjuangkan kejaulatan Papua, kemerdekaan ekonomi Papua. Dan mereka yang mati hingga hari ini tidak pernah berhenti. Jumlahnya bertambah terus. Betul. Tidak ada bukanya untuk menghentikan itu. Sikap kita sama, sudah ada. Sikap kita sama. Sikap pribadi saya sudah jelas, saya katakan tadi. Saya merasa, saya, saudara, adalah kita. Saudara kandung. Yang sebetulnya kita punya hak yang sama. Terima kasih. Sikap kita sama. worshikus. Sikap kita sama. Sikap kita sama. Tidak ada bukanya. Hai. Terima kasih.